Kitab Hosea, Pasal 2 Kemudian kamu berkata kepada saudara-saudaramu, Kamu adalah umatku, dan kepada saudaramu perempuan, kamu mengatakan, ia telah menunjukkan belas kasihan padamu. Bicaralah kepada ibumu supaya dia berubah, karena dia bukan lagi istriku, dan aku bukan suaminya. Katakan kepadanya supaya menghentikan perzinaannya, katakan kepadanya supaya menjauhkan kekasihnya dari dirinya. Jika ia tidak mau menghentikan perzinaannya, aku akan menelanjanginya dan membiarkannya sebagaimana dia pada hari dilahirkan. Aku akan mengambil bangsanya, dan dia menjadi seperti padang gurun yang kosong dan kering. Aku akan membuatnya mati kehausan. Aku tidak akan berbelas kasihan terhadap anak-anaknya, karena mereka ialah hasil perzinaan. Ibu mereka melakukan perzinaan. Dia seharusnya malu atas perbuatannya. Ia berkata, Aku pergi kepada kekasihku yang memberikan kepadaku makanan dan minuman, wol dan lenan, anggur dan minyak zaitun. Jadi, akulah Tuhan yang menghalangi jalannya dengan duri, dan membangun dinding untuk mengurungnya, sehingga dia tidak bisa menemukan jalannya lagi. Sekalipun dia mengejar kekasih-kekasihnya, namun ia tidak dapat menyusul mereka. Kemudian dia mengatakan, Aku akan kembali kepada suami pertamaku, sebab dialah yang terbaik bagiku sekarang. Namun, perempuan itu tidak mengetahui bahwa akulah Tuhan yang memberikan padi, anggur dan minyak. Akulah yang melipat gendakan perak bagi dia, bahkan emas yang dipakainya untuk baal. Oleh sebab itu, akulah Tuhan yang akan mengambil kembali padiku pada masa panen, dan anggur baruku pada musim panen. Akulah Tuhan yang mengambil kembali pakaian ku dan kain ku yang kubuat untuk menutupi kemaluannya. Sekarang, aku mempermalukan dia di hadapan para kekasihnya, dan tidak seorang pun yang dapat membebaskan dia dari genggamanku. Aku membuat semua pesta poranya berakhir, semua hari raya, bulan baru, hari peristirahatan, dan hari-hari raya kudusnya. Aku menghancurkan kebun anggurnya dan kebun buah-buahannya yang dikatakannya. Inilah hadiah yang diberikan para kekasihku kepadaku. Aku akan mengubah kebun-kebun itu menjadi hutan, lalu binatang-binatang buah memakannya. Aku akan menghukum Israel atas semua waktu yang dihabiskannya untuk membakar persembahan kepada baal ketika dia menghiasi dirinya dengan cincin dan permata dan pergi mengejar kekasih-kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah Tuhan berkata. Israel dipulihkan. Oleh sebab itu, aku merayu dan menuntunya menuju hutan belantara dan aku akan membujuknya. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan kebun anggurnya dan lembah akhor menjadi pintu pengharapan. Kemudian dia menjawab aku di sana sebagaimana yang telah dilakukannya ketika masa muda keluar dari tanah Mesir. Tuhan berkata, pada waktu itu engkau memanggil aku suamiku dan engkau tidak lagi memanggil aku tuanku. Inilah perkataan Tuhan. Aku akan menjauhkan nama baal dari mulutnya dan nama dewa-dewa baal tidak disebut lagi. Pada waktu itu, aku membuat perjanjian bagi mereka bersama binatang-binatang buas, burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Aku akan mematahkan panah, pedang, serta alat-alat perang dari negeri itu. Aku membuat mereka berbaring dengan aman tentram. Aku akan mengawini engkau untuk selama-lamanya. Aku mengawini engkau dengan kebenaran, keadilan, kasih, dan belas kasihan. Aku membuat engkau pengantinku yang setia. Jadi, kamu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pada masa itu, aku akan menjawab, demikianlah firman Tuhan. Aku akan berbicara kepada langit, dan langit memberikan hujan ke tanah, bumi menghasilkan padi, anggur baru, dan minyak, dan semuanya mencukupi kebutuhan Yisrael. Aku menunjukkan kepadanya banyak bibit di negerinya. Kepada lo, Ruhama, aku akan menunjukkan belas kasihan. Kepada lo, Ami, aku mengatakan, engkau bangsaku. Dan mereka akan mengatakan kepadaku, engkau Allahku.